Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Di hadapan saya ini adalah Sebuah TV Berukuran 32 inci Dengan merek Panasonic Yaitu kerusakannya Seperti ini teman-teman Gambarnya blank putih Bergaris-garis Tetapi bergerak-gerak Seperti ada raster Ya kira-kira kerusakannya seperti ini Mudah-mudahan Di video kali ini Nanti Bermanfaat buat Sahabat semua Yang masih setia di channel ini Oke langsung teman-teman Kita berbagi Untuk tutorialnya Memperbaiki TV yang kerusakannya Seperti ini Oke baik teman-teman Jadi setelah dibuka TV Posisi seperti ini Dan ini Teman-teman Permasalahannya adalah Awalnya dari Tegangan VGH Ya disini ada Tegangan VGH Ini yang saya tunjukkan teman-teman Di pin Sebentar Ya disini ada Pin VGH Ini Disini Tegangannya Drop Kemudian Disini ada Tegangan VGHF Ya disini Ini VGHF Dan Tegangannya Terlalu tinggi Tiga puluh Han Vol ya Tiga puluh Tiga Vol Kemudian Permasalahannya Adalah Tegangan Yang ada Pada VGH Di pin ini Jadi Tegangannya itu Tidak Sampai Ke Sini Teman-teman Ke IC Cof Ya disini Disini ada IC Cof Ada yang menyebut Istilah IC Kupingan Jadi disini Ada Beberapa Tegangan Yang Seharusnya Dari Ticon Tetapi Tidak Sampai Ke Cof Itu Ada beberapa Jalur Yang putus Ini Yang sudah Saya Jamper Menggunakan Kabel Halus Seperti Ini Ya jadi Satu Persatu Saya Sebutkan Jalur Mana Saja Yang Perlu Dijamper Teman-teman Yang Perlu Dijamper Yang Pertama Disini Ada VGL Teman-teman Bawasanya Pin VGL Ini Biasa Terukur Sekitar Disini Sekitar 6V Min Kita Jamper Disini Jadi Tegangannya Juga Tidak Sampai Kesini Di Ini Teman-teman Ya Di bawah Ini Yang Saya Tunjukkan Kemudian Disini Disini Ada V Ada OE Maaf Teman-teman Ada OE Disini Ini Ya Nah Disitu Ada Tulisan OE OE Itu Juga Saya Jamperkan Ke Pin OE Yang Disini Ya Disini Ada Pin OE Nanti Gambarnya Saya Tunjukkan Agar Teman-teman Tidak Bertanya-tanya Ini Pin OE Dimana STV Dimana Kemudian Ada Lagi Disini CKV Bukan Teman-teman Maaf STV Ya Disini Ada Ada STV Ya Di pin Ini STV Itu Sama Kita Jamperkan Disini Juga Ya STV Di pin Sebelah Kiri Kalau Enggak Salah Kalau Yang Tengah Ini CKV Kemudian Ada Pin VGL Pin VGL Dan Pin VDD Disini Ada VDD Disini VDD Nah Teman-teman Bisa Lihat Ya Itu VDD Sama Kita Jamperkan Juga Disini Teman-teman Ya Disini VDD Sama Nah Kemudian Untuk Tegangan VGH Dikarenakan Di bagian Ini Drop Di bagian Ini Drop Sekitar 19V Maka Sedangkan Untuk Tegangan VGH Itu Biasanya Sekitar 27V Ada 28V Ada Ada Juga Yang 24 Inci Tergantung Konsumsi Dari Sebuah Panel Menyesuaikan Dengan ukuran Tikon Jadi Disini Untuk Jalan Keluar Supaya Tegangan VGH Tetap Menghasilkan Sumber Tegangan 27V 28V Seperti Yang Kita Ininkan Maka Kita Bisa Gunakan Alat Seperti Ini Teman Teman Ya Ini DC To DC Banyak Dijual Di Pasaran Teman Teman Di Toko Elektronik Pada Umumnya Toko Sparpan Jadi Alat Ini Berfungsi Untuk Naik Atau Menurunkan Tegangan DC Tentunya Amper Kecil Teman Teman Jadi Untuk Pemasangan DC To DC Ini Disini Ada Input Tegangan Ya Ini Teman Teman Ya Disini Ada Input Tegangan In Ground Dan Ini Yang Plus Untuk Ground Bisa Kita Langsungkan Di Ground Ticon Di Body Seperti Ini Teman Teman Jadi Body Ticon Seperti Ini Kemudian Yang Yang Positif Ya Disini Positif Kita Bisa Sambungkan Disini Di Vcc Dari Sebuah Ticon Disini Ada Sekitar 12 Volt Pada Umumnya Tapi Untuk Kali Ini Disini Hanya Terukur Tadi Sekitar 9 Volt Jadi Untuk Men Setting Tegangan Pada Alat Ini Supaya Kita Bisa Menghasilkan Tegangan 27 Atau 28 Ya Maksimal Ada Yang Sampai 40 An Tapi Untuk Konsumsi Panel LCD Polytron Maaf Panasonic Ini Hanya Cukup Sekitaran 27 Volt Atau 28 Itu Sudah Bisa Bekerja Dengan Baik Teman Teman Jadi Saya Rasa Mudah Mudahan Teman Sudah Cukup Paham Dengan Sedikit Penjelasan Dari Saya Tadi Jadi Intinya Disini Ada Lima Teman Teman Ada Lima Jalur Yang Perlu Kita Jumper Seperti ini Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Yang pertama Itu Saya ulangi Jalur VGL Dengan Berukuran 6V Yang Kedua IO STV VGH VGH VDD Kira-kira Hanya Hanya Itu saja Yang Perlu Kita Jamper Teman Teman Oke Langsung Saja Kita Coba Nyalakan TV Untuk Melihat Hasil Apakah TV Ini Sudah Mengeluarkan Gambar Teman Teman Kita Coba Oke Kita Coba Oke Teman Teman Jadi Disini Sudah Mengeluarkan Gambar Seperti Yang Ada Pada Video Ya Lumayan Lah Teman Teman Karena Panel Ini Memang Bener Bener Parah Sebelumnya Ya Lumayan Banyak Yang So Jadi Untuk Daya Tahannya Saya Tidak Bisa Menjamin Ini Berapa Lama Berapa Tahun Berapa Bulan Namanya Juga Kerusakan Ada Di Panel Seperti Ini Ya Tapi Pada Video Sebelumnya Itu Banyak Saya Melakukan Itu Pemotongan Jalur Ya Kalau Pemotongan Jalur Itu Alhamdulillah Lumayan Lama Saya Rasa Mungkin Untuk Daya Tahan Lebih Lama Potong Jalur Dibandingkan Di Penjamperan Seperti Ini Ya Tidak Dau Juga Teman Teman Semua Tergantung Nasib Ya Kita Hanya Tukang Servis Jadi Tidak Bisa Mengatakan Ini Lumayan Awet Berapa Tahun Tidak Bisa Menjamin Ya Mungkin Hanya Itu Saja Yang Perlu Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Buat Sahabatku Semua Oke Bagi Teman Teman Yang Mampir Di Channel Ini Yang Baru Gabung Ya Silahkan Di Subscribe Agar Teman Tidak Ketinggalan Dengan Informasi Video Dari Saya Berikutnya Tentang Referansi Khususnya TV LED LED Plasma Jadi Di Channel Ini Tidak Membahas Tentang TV Tabung Oke Wassalam Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Oke Goodbye